Oke, balik lagi ke channel gue dan kita akan teruskan CR Vlog. Di CR Vlog kali ini gue mau nge-review dan ngeliatin ke kalian kalau gue masang sebuah dashcam dengan merek 70Mai tipe A810. Kenapa gue pasang dashcam? Padahal gue sendiri sebetulnya gak suka ya masang aksesori atau apapun tambahan di mobil kecuali penting. Dan bagi gue dashcam itu penting karena dashcam itu bisa jadi barang bukti ketika terjadi insiden. Apalagi mungkin kalau lo sering lihat atau denger gitu ya berita sekarang banyak modus kejahatan di jalanan yang contohnya dia sengaja menabrakan diri ke kita lalu menuntut ganti rugi. Atau lebih parahnya lagi ya kalau nanti udah orang berkerumun nanti gue disalahin ya runyam ya walaupun mungkin kalau dengan dijelaskan baik-baik nanti juga masalahnya clear tapi kan kalau kita bisa punya buktinya kenapa harus lama gitu ya. Dengan dashcam ini diharapkan gue bisa punya bukti otentik atas sebuah insiden yang amit-amit kalau nanti menimpa gue gitu ya. Nah, dashcam itu sendiri sebetulnya masangnya gampang ya. Bisa aja kita masang sendiri karena disediain kabel dan colokan untuk ke soket 12V yang di mobil. Tapi gue nggak suka kayak gitu karena kenapa? Pasti nanti mobil gue di dashboard itu banyak kabel seliuran dan gue malas aja ngeliatnya gitu kayak berantakan. So, gue akan masang di tempat yang udah bisa masangnya mereka profesional. Itu namanya Koko Ayong Audio. Mereka sebuah bengkel audio yang sudah berpengalaman dan juga memang ahli juga dalam memasang dashcam gitu ya. Jadi, gue putusin untuk masang di Koko Ayong Audio dan masangnya nanti nggak pakai colokan 12V tapi langsung ke kotak sekring. Jadi, dia juga selain rapi, dia aman ya. Oke lah, kita lanjut. Dan pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Nanti juga di video ini gue akan kasih lihat hasil rekaman si dashcam-nya seperti apa. Bagus nggak gitu ya. Karena dia videonya juga depan-belakang. Nanti semua hasil video akan gue kasih lihat. Terutama yang untuk malam. Karena sebelumnya gue pernah ada dashcam gitu ya di yaris gue yang kuning itu. Itu jujur sih kalau malam jelek banget. Gitu. Oke lah. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Lanjut. Oke, gue udah sampe di toko bengkel yang mau pasang dashcam gue. Ini ya bendanya si 70 May A810. Ya, gue pasang di Koko Ayung Audio di daerah ITC Fatmawati. Ya, ini bengkel pengalamannya sudah sangat baik ya. Kalau dilihat di background itu mereka dapat banyak penghargaan ikut kompetisi audio. So, gue percaya untuk pasang si dashcam di sini. Ya, yuk kita lihat aja barangnya seperti apa. Ini bubusnya ya. Jadi ini modul kamera depan. Dan ini kamera belakang. Yang kamera depan sudah 4K. Kalau yang belakang seharusnya dia baru HD ya. Oke lah. Tanpa berlama-lama. Buburu toko nya nanti juga rame. Gue buka aja. Set. Kita sisahin yang belakang. Kita buka. Modul utamanya ini untuk yang depan ya. Kita buka dulu. Kita lihat isinya seperti apa. Dapetnya apa aja. Oke, buka. Ini hitam doang. Pasti buka. Kita lihat. Oke, ini modul kamera utamanya ya. Ini layar. Ada layarnya. Ada beberapa tombol. Dan ini kameranya. Ya, ini bisa di setel naik turunnya. Oke, kita pinggirin dulu. Di bawahnya lagi ada. Oke. Ini ada alat pembuka trim atau plakon mobil ya. Karena gue ingin nanti dipasangnya pakai hardwire kit. Jadi nggak ke cigarette lighter. Kenapa? Karena gue nggak suka kalau ke cigarette lighter itu ada kabel gantung-gantung. Jadi gue maunya rapi ya. Nanti juga pakai hardwire kit-nya. Lalu di dalam lagi ada. Nah. Ini untuk yang ingin cepat. Sebetulnya kalau pasang ke colokan lighter. Gue mungkin nggak perlu ke bengkel ya. Tinggal pasang sendiri. Tapi kan gue nggak mau. Jadi gue harus ke bengkel. Oke. Kayaknya. Oh. Ada masih. Ini ada kabelnya. Kayaknya sih panjangnya itu sekitar 4 meter ya. Kebakan gue sih sekitar 4 meter. Terus di sini ada untuk bracket-nya yang dipasangin di kaca. Oke. Sekarang kita buka. Untuk yang kamera belakangnya. Kita buka. Oke. Kita lihat dulu deh. Ini bener nggak? 1080. Nah. Ini yang kamera belakangnya. Dia cuma ada seperti ini. Dia nggak perlu bracket lagi. Udah built-in. Seperti ini barangnya. Jadi tinggal ditempel di belakang. Oke. Dari sisi barang seperti ini. Yuk. Kita lanjut ke pemasangannya. Let's go. Oke. Ini pentingnya. Kita milih instalator yang profesional. Ini di Koko Ayung Audio ini. Lihat. Bangku gue ditutupin dulu. Pakai kain. Jadi nggak ada tuh nanti setelah hasil pengerjaan. Terus bangku gue kotor. Berdebu gitu ya. Sampah-sampahnya juga pasti nanti akan dibersihkan. Nah. Saat ini kita lagi siapin. Itu nanti posisi pemasangan yang ideal. Dimana ya. Karena kalau. Tadinya gue mau dibawah kaca spion persis. Di tengah. Biar balance. Tapi katanya. Nanti kabelnya jadi akan kelihatan. Dan itu yang sangat gue hindari. Gitu. Jadi kita sekarang lagi tes dulu nih. Mau pasangnya dimana. Hasilnya seperti apa. Selesa 최대 sy taşer. So. So. selamat menikmati 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 ayo subscribe terima kasih sampai jumpa lagi bye 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 terima kasih selamat menikmati